Kata Angga Wijaya soal kabar Dewi Persik hamil, pastikan diri. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kelalu undahan Dewi Persik yang menunjukkan hasil tes ganglang sempat melarik perhatian publik. Ramai-ramai netizen pun mempertanyakan undahan itu kepada Angga Wijaya. Mual muntah mulu beberapa hari tulis Dewi dalam undahan tes pet bergaris dua yang mengundang tanyaan netizen. Meski diberondang pertanyaan, Angga mengaku tak terganggu dengan undahan mantan istrinya. Namun ia memastikan jika hasil tes pet tersebut bukan punya DP. Aku terus terang tidak terganggu dengan postingan itu, hanya mau sedikit klarifikasi. Karena banyak pihak luar yang tanya sama aku bentuk pertempuran jawabat aku gimana. Ujar Angga Wijaya lewat Instagram. Aku tekankan bahwa alat tes gamilan yang ada pada postingan beliau itu saya yakinkan pasti bukan punya beliau. Kata mantan suami Dewi Persik itu dengan yakin. Lebih lanjut, Angga mengatakan jika tes pet itu adalah milik keponakan Dewi. Lebih yang belum lama ini menikah. Itu adalah punya keponakan kami Lebih wilayaki. Ucap Angga Wijaya. Terakhir Angga pun meminta netizen untuk mendoakan mantan istrinya agar dicewakan dari orang jahat dan selalu diberikan kesehatan. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, dicewakan dari orang-orang yang tidak jujur dan tidak ikhlas. Ucapnya. Ditendang dari rumah mewah Dewi Persik, curhat pilu Angga Wijaya mendadak dibongkar oleh mantan pacar Saipul Jamil. Ngelu jadi pengangguran gimana jaranya ya? Ditendang dari rumah mewah Dewi Persik, curhat pilu Angga Wijaya mendadak dibongkar mantan pacar Saipul Jamil. Ngelu jadi pengangguran. Angga Wijaya dan Dewi Persik telah diputus pengadilan agama Jakarta Selatan resmi bercerai. Pihak pengadilan sudah membacakan putusan atas permohonan tolak cerai Angga Wijaya terhadap Dewi Persik dalam sidang yang digelar pada Senin 1 Agustus. Kini Angga Wijaya menceritakan kondisinya setelah bercerai dengan Dewi Persik. Memang sebelumnya Angga Wijaya tinggal di rumah mewah bersama Dewi Persik. Namun kini dirinya hidup sederhana di kos-kosan. Angga Wijaya mengaku tinggal sendirian di kosan tersebut, aku tinggal di rumah kos. Aku tinggal sendiri di sana, kata Angga Wijaya dalam tayangan dari Youtube. Intense Investigasi. Meski tinggal di kos-kosan, Angga tetap berasa bersyukur pria berusia 35 tahun ini merasa tempat tinggalnya sekarang cukup layak. Ia mengatakan kini hidupnya tak perlu dengan gaya mewah dan sesuai kemampuan. Kalau buat aku pribadi sih cukup, ya ngapain mewah-mewahan, biaya besar, ucap Angga. Bergayalah sesuai isi dompet. Kalau kita nggak punya, ngapain gaya-gayaan, sambungnya. Angga Wijaya juga hanya membawa barang-barang pribadinya setelah keluar dari rumah Dewi Persik. Ya, aku hanya bawa barang-barang aku aja, barang-barang yang di sana, semua akan punya dia, ungkap Angga Wijaya. Aku hanya ikut menikmati fasilitas dia aja, tapi aku tidak ingin memilikinya, tambahnya. Sementara itu, penyanyi dangdut Indasari membongkar curhatan Angga Wijaya kepadanya sebelum bercerai dengan Dewi Persik. Sebagai sahabat, Indasari mengaku sering mencari tempat curhat bagi Dewi Persik dan Angga ketika menghadapi permasalahan rumah tangga. Menurut Indasari, Angga Wijaya pernah mengeluhkan dirinya yang tak memiliki pekerjaan. Kak, aku pingin lho nafkahin istriku, tapi gimana caranya ya, kata Indah menuturkan curhatan Angga. Aku bilang, kerja AA bisa main sinetron, kerja di PH, atau kerja yang berbau entertain bisa deket terus sama Mami, sambungnya. Indasari juga menyedankan Angga Wijaya agar bisa berdiri sendiri tanpa nama Dewi Persik yang mengikutinya. Ya, tapi kan saya maunya ngantri neneng. Cuma aku bilang, mungkin udah saatnya AA berdiri sendiri, ucap Indasari. Bahkan dikatakan Indah, Angga Wijaya sudah merasa tenak hati dengan statusnya yang menganggur. Kak, kayaknya Dewi gak bahagia sama aku, Angga udah sering bicara kayak gitu. Ujar Indah menirukan curhatan Angga. Sempat make up honor Dewi Persik, demi pegangan nasib Angga Wijaya sekarang malah jadi. Mantan suami pedang dud Dewi Persik, Angga Wijaya, nampaknya sudah mulai menetap hidupnya kembali setelah resmi bercerai. Angga terlihat tengah mencoba karirnya di dunia tarik suara hingga bisnis baru, yakni membuka kedai kopi. Ini usaha baru kue friends, walaupun gak besar minimal punya usaha, dan ini pun bajetnya minjem-minjem. Ujar Angga Wijaya. Diketahui kedai kopi yang kini menjadi tempat usaha Angga berada di Jakakarsa, Jalan Momet Cafe nomor 2, Jiganjur, Jakarta Selatan. Kedai kopi dengan desain nuansa tropis itu terlihat bersih, walaupun tak memiliki ukuran besar. Kita mengambil konsip mural disini, kenapa? Karena pengen beda dari yang lainnya, katanya. Angga pun bercerita tentang desain serta meja yang diungkapnya awal kosong dan dia bangun serta ditata dengan meja kursi. Ini kita bangun buat teman-teman kalau mau di-din atau mau kopi disini, sambil ngopi terus makan kacang, ujarnya. Dia juga menyebutkan bahwa tempat tersebut memang belum jadi sepenuhnya, lantaran masih banyak yang harus dirapikan. Disini juga ada meja buat kita hindu customer, ini komplement buat customer yang di-din disini. Ujar Angga lagi sembari menunjuk sebuah toples yang bertata pada dapur. Dirinya menyediakan kacang-kacangan dalam toples untuk pelanggan kedai kopinya tersebut. Tur dilanjut ke meja dapur yang diunggap Angga Wijaya dibikin sesederhana mungkin karena menurutnya danyanya tidaklah besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!